Intro Halo Silvina Lovers Jangan lupa like, subscribe dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Fakta Gohara X sekarang meninggal Awal mula ditemukan hingga pengakuan agensi Dikutip dari Tribun Cirebon.com Kabar duga kembali datang dari dunia aktis Korea Selatan Penyanyi Gohara meninggal dunia pada minggu 24 November 2019 di usia 28 tahun Gohara menjalani debut sebagai member girl band Kara pada tahun 2007 Dia kemudian bersolo karir di Korea dan Jepang Kabar terakhir tentang Gohara muncul saat Suli meninggal Saat Suli dikabarkan meninggal, Gohara pernah menyampaikan pesan yang sangat menyentuh Gohara diketahui adalah sahabat dari mendiang Choi Jinri Atau karib di sahabat Suli yang diketahui bunuh diri pada 14 Oktober 2019 Meninggalnya Gohara mengajutkan banyak pihak Termasuk warganet Indonesia Gohara pun menjadi trending di Twitter Berikut faktanya Yang pertama, ditemukan meninggal di rumah Mengutip dari kompas.com Gohara ditemukan meninggal dunia di rumahnya Kawasan Cheongnam, Seoul pada pukul 18 waktu setempat Yang kedua, pernyataan agensi Terkait kabar meninggalnya Gohara Pihak agensi yang pernah menawangi Gohara KS menyampaikan pernyataan KS menyatakan sudah kehilangan kontak dengan Gohara Sejak kontraknya dengan agensi itu berakhir Pada Januari 2019 lalu Yang ketiga, kenalan sebut Gohara kesepian Seorang kenalan terdekat artis dan penyanyi Gohara mengungkap betapa perempuan 28 tahun itu sangat kesepian ketika melakukan promosi individu baik di Jepang dan Korea sepanjang tahun 2019 Yang keempat, baru saja selesaikan tur musik Sebelum ditemukan meninggal, Gohara masih aktif bermusik Dia juga baru menyelesaikan tur di Jepang Tur bertajuk Harazep Tour 2019 Halo tersebut berlangsung dari 13 sampai 19 November 2019 Yang kelima, tanggapan agensi Gohara di Jepang Agensi Gohara di Jepang, produksi Oki turut memberikan pernyataan terkait kabar meninggalnya Gohara Dikutip dari koreabo via kompas.com minggu 24 November 2019 Agensi masih berusaha menerima kabar buruk tersebut Kemudian mereka tampak menanyakan kematian Gohara Sebab penyanyi 28 tahun itu tampil sangat bagus di tur konser bertajuk Zep di Tokyo Diketahui Gohara memang sudah tak tergabung dengan agensi manapun di Korea Selatan Tapi mantan personil Kara ini mendatangani kontrak dengan agensi di Jepang Kemudian ia merilis album bertajuk Made Nick Queen di Jepang pada 13 November 2019 Berlangsung dari Jepang pada 14 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 November 2019